Cerita klasik Tiongkok 9 Semahyang Changbing Lama sebelum abad kita ini, hidup seorang cendekiawan. Dia berkunjung ke segala pelosok negerinya untuk memberi pelajaran kepada sesama manusia, agar hidup menurut kebajikan dan hau, hauwi alah cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Bertahun-tahun dia masuk keluar kampung. Sejak itu tak pemah lagi kembali ke kampung halamannya sendiri. Ia dihormati orang karena kebijaksanaannya dan kebaikannya, hingga kemudian dinobatkan orang sebagai raja. Kala itu, bab raja dipilih langsung oleh rakyat dari orang-orang yang terpandai dan terbaik budinya di dalam negeri itu. Sesudah menjadi raja, timbul hasratnya untuk mengunjungi orang tuanya yang telah lama ditinggalkannya. Maka dia pun berangkat menuju ke rumah orang tuanya. Tapi setibanya di kampung halamannya, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia, tak seorang pun tahu di mana mereka dikuburkan. Sejak peristiwa itu, Seng Raja memerintahkan, agar tiap kuburan diberi tanda dengan secari kertas kuning, agar dapat dilihat bahwa pusara-pusara itu dipelihara oleh ahli waris orang yang telah meninggal. Perintah itu ditaati rakyat. Semua penduduk kampung itu pergi ke bukit tempat pemakaman keluarganya. Dibersihkannya pusara itu dan memberinya tanda dengan kertas-kertas kuning yang jelas terlihat dari jauh. Di antara kuburan sebanyak itu, ada dua makam yang berdampingan, yang temiata tidak pernah diurus. Seorang pun tidak tahu, siapa anak cucu orang yang meninggal itu. Kaisar yakin, bahwa kedua kuburan yang terlantar itu adalah makam orang tuanya. Segera memerintahkan pembantunya untuk memperbaikinya. Ditunggunya hari yang baik dalam tahun itu, yaitu ketika alam terang benderang dan memancarkan damai di bumi. Pada waktu itulah raja mengadakan upacara sembah yang secara besar-besaran di pusara orang tuanya. Hari itu dicatat penduduk, yaitu si Gwe Cesa, tanggal 3 bulan ketiga menurut penanggalan Imlek. Tapi dengan berkembangnya zaman, belakangan ini banyak pula orang yang melakukan sembah yang cambeng pada sa Gwe Cesi, tanggal 4 bulan ketiga, jadi beda sebulan dengan apa yang dilakukan oleh Seng Raja Tempo dulu itu. Seluruh negeri mengikuti contoh rajanya itu. Demikianlah lahir perayaan segala roh-roh manusia yang disebut siangbeng, untuk memperingati akan bersih dan cemerlangnya hawa pada saat Kaisar menghormati makam orang tuanya. Setiap tahun pada hari yang berbahagia itu, orang membawa persembahan ke kuburan orang tua masing-masing. Miwaka membawa lilin, bunga dan hiu, dupa tinting, serta aneka hidangan lainnya. Di atas kuburan itu diletakkan orang kertas kuning yang digunting panjang-panjang, ditindih dengan batu yang berat, agar jangan berterbangan. Hal itu disebut T.E. Choa, artinya menindih kertas. Makam-makam tua yang sudah tidak dipelihara orang lagi, dibersihkan dan diperbaiki juga. Untuk itu dikumpulkan uang, jadi biayanya dipikul bersama. Bagi T.E. Kong yang menguasai bumi, dibawa orang hiu dan kertas kuning, tanda terima kasih karena dewa itu telah memelihara tanah pekuburan tersebut. Terima kasih telah menonton!